Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat datang kembali di podcast bersama Neng Rina Apa kabar sahabat muslimah sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah SWT Amin Oke, di kesempatan kali ini Neng Rina ingin sharing-sharing kembali Karena sudah lama ya Neng Rina nggak upload konten Dan Neng Rina ingin sharing tentang Oke, di trending topik sosial media akhir-akhir ini Neng Rina sering sekali melihat perseteruan antara dua Habib Seperti ada dua kubu yang saling menyerang seperti itu Nah, mungkin sahabat muslimah dan teman-teman semuanya juga tahu Yaitu ada Habib Bahar dan Habib Keribo Yang baru kali ini terlihat di sosial media ya Dan Neng Rina juga udah ngelihat di podcastnya Om Dedi Corpuzir Ternyata ya seperti sangat jelas ya Perbedaan dua kubunya antara Habib satu yang minus dan Habib yang ini Dan dua-duanya ini Habib dan kenapa kedua Habib ini bisa berseteru ya Sedangkan kita adalah umat islam yang terbesar ya di negara ini, di Indonesia Kenapa kita semuanya sebagai umat merasa dibingungkan Kenapa orang-orang yang kita anggap sebagai alim ulama ataupun orang yang mengetahui Dan mereka keduanya sama-sama mempunyai gelar keturunan Nabi atau Ahlul Bait Yaitu Habib ataupun Habait ya yang biasa kita kenal Nah kenapa kita menjadi bimbang kita harus mengikuti yang ini atau mengikuti yang ini Karena mereka berdua seperti bermusuhan padahal agamanya sama-sama islam Yang sebenarnya selain Habib atau Habib pun Ustadz-ustadz atau petinggi-petinggi agama Yang selain Habib itu kadang berseteru juga Seperti bersaing antara dua kubu aliran islam yang ini dengan yang ini Aliran islam yang A dan yang B seperti itu Kenapa mereka berdua adalah tokoh yang mempunyai Yang sama-sama mempunyai banyak pengikut Ataupun orang-orang yang mencontoh mereka seperti itu ya Dan bukankah kita semua itu derajatnya sama di mata Tuhan Allah SWT Yang membedakan hanya amalan, perbuatan dan tauhid kita Kita semua tahu lah seperti itu Dan negrina sebagai umat awam itu merasa sangat sedih Seperti itu ya tokoh-tokoh para tokoh ini Seperti tidak mencontohkan akhlak gitu ya Dari nabi itu sendiri Padahal bukankah Allah menurunkan nabi Muhammad itu Lima karimal akhlak Untuk menyempurnakan akhlak Akhlak nabi ini jarang sekali yang mengikuti Kita seringkali melihat tokoh-tokoh agamis Tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama Tetapi sama sekali tidak mempresentasikan akhlak Nabi Muhammad SAW Ini menyindir sekali ya Dan menurut kalian gimana? Kalau kalian ada pendapat Bisa silahkan komen di bawah Dan kita bisa sharing sama-sama Ini kan pendapat ya Ini pendapat yang gila aja Karena kedua habaib ini Keduanya mempunyai sifat yang sama-sama keras Dan sekeduanya sekarang trending Viral dimana-mana Semua orang tahu Dan dikhawatirkan orang-orang Jadi tidak mendengarkan habaib-habaib Yang tidak memiliki sifat yang keras seperti itu Habaib-habaib yang di dalam perkampungan Dan pedesaan Yang berdakwa secara diam-diam Secara lemah-lembut Dan ya bukankah seperti itu ya Seharusnya seseorang yang memiliki akhlak yang baik Jadi bukannya ingin mengurui Bukannya ingin sotau Bukannya ingin berdebat Tetapi di sini neneh itu hanya ingin mengukapkan Perasaan Keresahan Nenggila sebagai umat muslim Keresahan masyarakat awam Yang dipingungkan oleh perseteruan dua habaib Dua habib ya Jadi kan kita bingung ya Kita hanya bisa berdoa, berharap Dan jadi kita hanya bisa menonton Berpendapat pun kita bukan siapa-siapa Karena nenggila yakin bahwasannya Agama Islam adalah agama yang penuh dengan cinta Agama rahmatan al-alamin Yaitu kasih sayang bagi semua alam semesta Seperti itu Lagi-lagi opini nenggila adalah Kita jangan terfokus pada perseteruannya Fokus pada poin positif yang ada di fenomena ini Bukan fenomena sih Yang ada di kejadian viral ini Yaitu Keutamaan hadirnya Rasulullah Salam Untuk memperbaiki akhlak Mau itu di Arab Mau itu di Indonesia Mau itu di Amerika India Dimanapun itu Tujuannya adalah Untuk memperbaiki akhlak manusia Karena ada beberapa kata yang diungkapkan oleh Habib Bahar Yang cukup menarik perhatian para netizen Indonesia Yaitu Bilang ya Merespon ya Habib Bahar itu merespon Kata-kata Pak Dudung saat di podcastnya Om Deddy Corbuzier Bahwasannya Pak Dudung itu kalau berdoa pakai bahasa Indonesia Karena Tuhanku itu bukan orang Arab Seperti itu Nah disini kan banyak orang yang jadinya salah faham Yang dimaknai oleh Habib Bahar itu Pak Dudung menyamakan Tuhan dengan manusia Yang bisa berbahasa berbagai macam bahasa Nah itu penghinaan seperti itu katanya Penghinaan terhadap Tuhan Dan Habib Bahar Mereaction dari podcast tersebut Dalam ceramahnya Kalau bukan karena orang Arab Beliau masih menyembah pohon Kenapa sekarang menjadi bawa-bawa ras Bawa ras Arab ya Nah ini disinilah yang menjadi kontroversi bagi netizen Tau sendiri netizen Indonesia Sangat gampang terpancing emosinya Kalau sudah membahas soal ras Kalau sudah membahas soal sara Ras, suku, agama Indonesia netizennya nomor satu Membahas itu Terpancing emosinya pasti Dan disini ternyata Habib Kribo juga terpancing untuk mereaction lagi Merespon apa kata-kata Habib Bahar ya Barusan Apa sih Arab itu Arab itu gak ada apa-apanya Dibanding Islam yang ada di Indonesia Seperti itu Dan ya kalau kita mau Ngikutin perseteruannya Ini gak akan ada habis-habisnya Kita jangan terpaku pada perseteruannya Balik lagi Kita harus terfokus pada tujuan Tujuan-tujuan Apa sih keutamaan hadirnya Nabi Untuk umat Islam Dan itu semua tujuannya Untuk memperbaiki ahlak Disitu bukan untuk memperbaiki ras Arab Tidak ada disebutkan disitu Nama daerah, nama tempat, nama bahasa Nama makhluk Atau apapun itu Itu secara umum karena Islam adalah Rahmatanil Alamin Seperti itu ya Karena kalau kita mau mengikuti Perseturannya terus Gak akan selesai-selesainya Oke, mungkin cukup sampai sekian dulu Kalau ada yang mau beropini Ataupun berpendapat Silahkan di kolom komentar Dan kita bisa sharing bareng Di bawah sini Oke Jangan lupa Subscribe, komen, like, dan share Ke semua sahabat muslimah sekalian Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Oke Kalau ada salah kata Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh